bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabihun bihsan ila yuddin para pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala dalam kultum kali ini saya akan mencoba untuk membicarakan tentang istiqbal Ramadan yaitu menyambut bulan suci Ramadan tentunya kalau kita akan kedatangan tamu yang kita rindu-rindukan akan kedatangannya atau kita harapkan kedatangannya maka pasti kita akan mengadakan persiapan-persiapan untuk menyambut daripada Ramadan daripada tamu tersebut dan tentunya di kehidupan kaum muslimin ya tamu yang setiap tahun kita kaum muslimin setiap tahunnya berharap akan berjumpa dengan Ramadan karena Ramadan ini adalah tamu spesial sehingga sehingga karena kedatangannya itu kita mempersiapkan diri agar kita memperlakuk memperlakukan ya menyambut bulan suci Ramadan itu secara spesial karena satu tahun satu kali dalam kehidupan kita akan berjumpa bulan suci Ramadan tentu jikalau Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya karena kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu tergantung ya orang menikapinya sehingga menjadi ya tamu yang spesial tamu yang membawa rahmat tamu yang membawa berkah ya itu ya tergantung masing-masing ya kita kaum muslimin ya dan kita tidak mau bahwa tamu ini tergibu itu saja tanpa membekas tanpa berbekas dalam kehidupan kita ya karena di dalamnya ya yaitu bulan pengampunan ya bulan terbebasnya dari api neraka ya bulan ya yang dikenal dengan bulan musim ibadah sebab pada saat itu ya orang yang yang tadinya tidak ya atau jauh daripada agama pada saat itu dia bersukaria atau ingin membersamai orang-orang islam yang lain untuk melakukan ibadah ya maka maka dalam penyebutan bulan secara ramadhan ya kita harus mempersiapkan diri baik ya baik dengan iman kita ya baik dengan ya mental kita sebagai pribadi yang tangguh ya yang kuat ya kita tidak ingin ya menjadi muslim yang abal-abal ya maka kita ingin ya kuat kekuatan kita optimal ya fisik kita prima mental kita kuat untuk ya menghadapi bulan suci ramadhan ya yaitu pribadi yang memiliki fisik yang kuat karena ramadhan ya itu kita menahan lapar dan dahaga jadi kalau ada orang yang loyo atau yang sakit-sakitan nah ini kan mendapatkan keringanan di dalam ya meninggalkan bulan suci ramadhan dengan berpuasi di dalamnya ya hadapun ya amalan lain ya saya kira walaupun sakit kita berusaha untuk melakukannya ya jadi kita ingin dengan fisik yang prima menghadapi bulan suci ramadhan ini dengan kita kuat ibadah ya membaca Al-Quran solat malam hari ya kemudian kita berusaha bangun tengah malam untuk ya menambah dengan solat tahajud kemudian juga ya makan sahur ya jadi di dalamnya banyak sekali ya ibadah yang dengan itu kita harapkan bisa mendapatkan atau bisa merauk ya pahala dengan sebanyak-banyak ya karena pada saat itu ya orang antusias orang antusias ya karena pada saat itu kan ada malaikat penyari ya bagial khair akdil ya bagia syar aksir wahai pencari kebaikan menghadap lah wahai yang mencari kejahatan berhentilah sehingga kita menyambut bulan suci ramadhan dengan benua antusias ya itu kita mempersiapkan diri kalau kita melihat nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam ibn syaban kebanyakan beliau puasa ya itu untuk ya menyambut bulan suci ramadhan ya sekalipun kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh nabi ya paling tidak kita mempersiapkan diri ya dengan ya penuh keyakinan bahwa dia mampu untuk melakukan puasa dan dia meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa melakukan ya ibadah puasa tidak justru ya 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 tidak mampu menahan nafsunya ya nafsu makan nafsu berhubungan suami istri di siang hari ya nah jadi kita dalam menyambut bulan seti ramadhan ini persiapkan diri apa saja yang hendak kita lakukan di bulan seti ramadhan agar ya pada saat itu kita tidak kerjanya tidak hanya tidur saja tidur ya main segala rupa mainan agar lupa dengan kelaparan padahal tidak seperti itu puasa puasa itu apa yang diharapkan di dalamnya yaitu yaitu ya memikirkan akan kehidupan orang lain yang serba kekurangan ya serba menahan lapar dahaga ya karena orang-orang yang tak punya itu bukan ya mereka menahan lapar dahaga itu bukan hanya di bulan seti ramadhan tapi juga di luar daripada bulan seti ramadhan maka kita diharapkan bisa merasakan apa yang mereka rasakan dan bisa ya muncul rasa ibu kasih sayang kepada mereka dan siap atau berkeinginan untuk berbagi ya berbagi dengan mereka dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala demikian kultum atau apa yang bisa disampaikan ada kurang yang maafkan ya subhanakum Allahumma bihamdika ashadu la ilha illa anta astagfirullah wa atub assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.